Saya sekarang berada di kota Palu ya, tepatnya di bibir pantai. Jadi ini adalah salah satu ikon kota Palu saat itu sebelum gempa tsunami tahun 2018. Nah ini di pinggir laut, tapi sekarang kita lihat ini sudah berubah keadaannya, jadi lebih mengerikan ya. Jadi ini bibir pantai, sekarang sudah berubah, banyak bangunan yang sudah hilang. Dulu di sini banyak sekali bangunan lapak untuk dijualan, jual-jual kuliner, tapi hari ini sudah berubah, sangat berubah. Nah ini ada yang satu unik dan ya menarik lah ya. Ini ada satu masjid ini, masjid terapung ini. Ini sekarang modelnya sudah miring teman-teman. Saya akan coba mendekat ya, tapi ini lumayan deras arusnya, anginnya. Nah ini sekarang jadi tanggul begini. Ya kita dekati ini, sudah miring dan tidak bisa digunakan. Kita coba mendekat, kita lihat pada bagian dalam ya. Dulu sebelum tsunami di sini ada jembatannya, tapi sekarang sudah tidak bisa, teman-teman. Itu bagian dalam saya cukup dulu. Ini air sudah masuk meluber dan sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini sudah miring, sudah mengerikanlah tampaknya. Ini coba kita lihat dari sisi lain. Ini dulu baguslah, megah gitu ya. Tapi sekarang sudah tidak karuan ini. Coba kita ambil dari sana. Itu kalau kita lihat di bagian dalam. Ini kalau kita ambil dari sebelah kiri, teman-teman. Jadi ini posisi dari sebelah kiri, kita akan ikung. Jadi dia sudah sebatas jendela. Nah tidak bisa kita bayangkan ya kejadian tahun 2018 itu. Seperti apa dapetnya ini. Banyak sekali yang kehilangan nyawa dan kita bersyukur bisa terhindar dari bencana ya. Jadi ini dulu dari sana air laut langsung ke arah sini. Sehingga banyak sekali korban jiwa ya saat itu. Kita bersyukur. Kita masih bisa selamat sampai saat ini dan bisa melihat jejak-jejaknya. Itu saja ya sahabat-sahabat semuanya. Dari kota Palu. Mudah-mudahan kita semua dibindungi Allah SWT. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.